Mobile Legends adalah salah satu game MOBA terbaik yang sudah sangat populer saat ini Dalam game ini berlaku sistem rank untuk menentukan peringkat para pemainnya Semakin tinggi rank yang kamu dapat maka semakin baik juga peringkat kamu di game Mobile Legends ini Nah kali ini channel tutorial akan membahas cara winstrike di game Mobile Legends Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara winstrike di game Mobile Legends versi channel tutorial Nah sahabat untuk cara yang pertama yaitu gunakan hero yang sudah mahir teman-teman Tentunya untuk mendapatkan winstrike di game Mobile Legends ini kamu harus bermain menggunakan hero yang sudah mahir teman-teman Dengan menggunakan hero yang mumpuni tentunya bisa memaksimalkan performa kamu teman-teman Bagi kamu yang ingin menang secara beruntun di game Mobile Legends mode ranket ini Adalah harus menggunakan hero yang paling kalian kuasai ya teman-teman ya Atau hero yang sudah mahir ya teman-teman Bagi sahabat kita next ya yang berikutnya yaitu kuasai setidaknya 4 hero teman-teman Selain menggunakan hero yang mumpuni atau hero yang mahir teman-teman ya Kamu juga harus belajar menguasai setidaknya 4 hero teman-teman Yaitu MM, Assassin, Victor, dan Tank Saat sudah menguasai ke 4 hero tersebut Maka akan mudah untuk memainkan mode solo ranket teman-teman Karena itu sangat penting untuk kamu menguasai setidaknya 4 hero di dalam game Mobile Legends ini teman-teman Oke sobat kita next lagi yang berikutnya yaitu mabar bersama teman-teman Tidak ada salahnya memainkan solo ranket di Mobile Legends ini teman-teman ya Tapi terkadang dalam mode ranket rekan satu tim dapat menjadi musuh teman-teman saat bermain solo ranket Kemungkinan membentuk tim pemula sangat tinggi teman-teman Ditambahkan dengan pemain yang egois Waduh ini gawat ya guys ya Dan untuk mengatasi masalah tersebut Kamu harus mabar bareng bersama teman-teman kamu ya teman-teman Dengan bermain bersama maka peluang menang winstrike akan semakin besar teman-teman Apalagi skill setiap teman yang kamu mainkan sangat bagus Wow Dan tentunya mudah untuk menang teman-teman ya Baik teman-teman kita next lagi ya Yang berikutnya yaitu mainkan game Mobile Legends ini di malam hari teman-teman Buat kamu yang belum punya teman untuk diajak mabar ya di game Mobile Legends ini Memainkan mode rank pada malam hari sangat cocok untuk pemain solo ranket teman-teman Karena saat bermain pada malam hari kemungkinan kamu mendapatkan tim GG sangat tinggi teman-teman Mengapa demikian jawabannya jika bermain game pada siang hari kemungkinan Membentuk tim pemula sangat tinggi teman-teman Karena banyak anak pemula yang bermain game Mobile Legends ini di siang hari teman-teman Jadi kamu harus mainkan game Mobile Legends ini di malam hari teman-teman Oke sahabat kita next lagi yang berikutnya yaitu mainkan game Mobile Legends ini saat sinyal kamu dalam kondisi yang baik teman-teman Nah teman-teman kondisi sinyal juga bisa menjadi faktor penentu suksesnya winstrike di game Mobile Legends ini teman-teman Saat kondisi sinyal kurang bagus tidak disarankan menggunakan di mode ranket teman-teman Karena pasti akan ada delay yang sangat mengganggu dan pasti akan mengalami lag yang sangat tinggi teman-teman Dan performa game kamu pasti tidak maksimal karena masalah lag ya teman-teman Oke sahabat kita next lagi yang berikutnya yaitu berhenti bermain di mode ranket ketika mendapatkan lost track 2x atau 3x teman-teman Nah teman-teman ketika kalian sudah mengalami lost track 2x atau 3x secara beruntun dalam mode ranket ini Lebih baik kalian berhenti terlebih dahulu ya teman-teman Jika tetap dipaksakan bermain di mode ranket ini dalam kondisi yang seperti itu Maka sudah dapat dipastikan kalian mengalami lost track yang lebih banyak lagi teman-teman Baik sahabat itu dia cara winstrike di game Mobile Legends ini teman-teman Nah teman-teman baik kamu yang berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya para player game Mobile Legends teman-teman ya Nah teman-teman mungkin itu saja dari saya dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini ya teman-teman Dan jangan lupa share-share juga ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu teman-teman Dan terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Sini aku beri kau pelajaran anak muda Terima kasih sudah menonton video kalirika TAKE PORING Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton